Hangkyu Hansin Holdings Inc. dikabarkan berencana mengakuisisi saham Mall Central Park yang berlokasi di Jakarta Barat. Transaksi akuisisi dari perusahaan yang berasal dari Jepang ini diestimasikan mencapai 197,2 juta USD. Merujuk pemberitaan Bloomberg dan Market Watch, Senin 12 September, Hangkyu Hansin akan mengakuisisi saham PT CPM Asset Indonesia yang memegang 15 persen saham Mall Central Park. Selanjutnya, CPM Asset Indonesia diharapkan bisa membeli saham Mall Central Park yang 85 persennya dimiliki PT Agung Podomorolen TBK. Rasio kepemilikan yang diestimasikan setelah transaksi adalah 71,4 persen oleh Hangkyu Hansin CPM Asset dan 28,6 persen milik APLN. Sebagai informasi, pada 8 Desember 2020 lalu, APLN telah menjual sebagian sertifikat hak milik atas Satuan Rumah Susun Mall Central Park kepada PT CPM Asset Indonesia senilai 704,96 miliar rupiah. Sayang, manajemen APLN belum memberi konfirmasi mengenai kabar akuisisi Central Park Mall oleh Hangkyu Hansin ini. Korporat Sekretari Agung Podomorolen Justini Omas hanya mengatakan APLN akan mempublikasikan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia jika ada fakta material. Dari APLN sampai saat ini, belum ada informasi yang dapat kami sampaikan. Sebagai perusahaan terbuka dan publik, APLN pasti akan memberikan keterbukaan informasi pada saatnya. Bila memang ada fakta-fakta material terkait kegiatan bisnis yang dilakukan, kata Justini saat dihubungi kontan.co.id Senin 12 September. Sub indo by broth3rmax